Intro Legenda Timas Indonesia sekaligus pelatih Bayangkara FC, Windo Doce, Putro mendukung penuh kepergian Marcelino Ferdinand ke luar negeri. Delandang muda berbakat milik Persebaya, Surabaya itu disebut-sebut tengah diminati salah satu klub Belgia. Mece P. Sapaan Akrabnya menilai sudah saatnya pemain muda seperti Marcelino Ferdinand untuk menjajal panggung yang lebih besar. Ia juga meyakini pemain berusia 18 tahun itu bisa sukses di benua Eropa. Tetapi ia mengingatkan bila bermain di luar negeri akan sangat sulit bagi pemain Indonesia. Tanpa mental yang kuat dan kemauan dari dirinya sendiri, akan sangat sulit melihat pemain itu bisa berkembang di perantauan. Semua itu ya tergantung dari pemain itu sendiri, kalau dia homesick ya nanti akan nyaman bermain di daerahnya sendiri, kata Wido Do. Tetapi saya yakin, talenta muda yang potensial yang dimiliki oleh Persebaya bahkan Indonesia ini akan berkembang? Jelasnya. Walau banyak menimbulkan pro-contra, mengingat banyak pemain Indonesia yang berkarir di Eropa hampir semuanya gagal. Pelatih asal Cilacap itu tetap meikini nasib Marcelino bakal berbeda dengan pemain-pemain sebelumnya. Adik kandung Octavianus Fernando ini bisa dikatakan memiliki fondasi yang lebih bagus. Ia sudah mencicipi ketatnya persaingan di kompetisi domestik. Inilah yang membedakannya dengan pemain lain macam Egi Maulana Fikri hingga Bagus Kahvi. Saya berharap dia bisa keluar negeri dan kalau memang ada kesempatan itu harus dimanfaatkan dengan baik. Jadi nantinya dia bisa berprestasi tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di benua lain, tandasnya. Harian disuai mengklaim pemain berusia 18 tahun itu akan bergabung dengan klub kasta kedua, Berskot VA. Tim yang tengah duduk di peringkat ketiga itu memiliki peluang untuk promosi kekasta tertinggi di musim depan. Sebelumnya, Francis Franken selaku chairman mengungkapkan ada beberapa investor asing yang berminat mengakui si klubnya. Menariknya, ada calon investor yang juga berasal dari Indonesia. Seperti tim fantastis lainnya, kami terkadang didekati oleh pihak yang berkepentingan, juga dari negara seperti AS atau Indonesia. Saya melihat itu sebagai tanda bahwa kami melakukannya dengan baik, ujar Franken melalui kanal YouTube Resmi Klub. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.